hai 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 mungkin telah-lain mau raten nabi ini terus dikakai nopo nabi ini untuk wahyu sekian Allah ta'ala ini dikakai kabar gembira saya takkan Danyi aku dikakai wahyu karo kusti Allah kita bakal disantang kita dikakai kesempatan sukih rola setahun berkuih kirimannya orang lainnya ini orang bingung kenapa? nanggih jadi aku tak balik sih weh ya bukan bujuku cuma saya itu yang ngunang apa-apa mesti itu bukan ini berarti apa? berarti is apa? isti pikatan suami takut nah aku tak boleh rembukan sih bujuku akhirnya ini orang lainnya ini banyak sih aku tak wansurin mohon rembukan bujuku loh rembukan bujuku ini mau aku tak kabar gembira sekolah nabi jadi awalnya dia bakal seneng rola setahun sukih terus baru kiri mana kiri mana kiri 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 setahun tapi kiri kiri setahun berarti enak setahun ini berarti mas umurku kan rata mana yang umur setahun aku mati kiri bar sukih aku kawin meneh malah suki sewebdera sakit barema ya udah saya ngona aku tak besok malah ngoni nabi tak ngomong nabi gua menebukan kali bersyukur terus bih gua kepengen suki sedang balik Allah mulai sesok merguliti segera sakit Busti Allah sesok langsung akhirnya tenang nih terus esok tangi esok dikuas kebuah bondo kebak duit kebak segala macem niki wa subhanallah ya orang langsung kebakar sini ngotain iku orang apa webarang sing dicekel payu oposin ditandur tukul oposin dikerja no musti onoha hasilin orang ngerosok niki sedih lho notwiti wes wakaya raka ruka ruan kira-kira ngawakmu model ngonokin mesti kawin orang-orang ngelian itu jualnya orang nosta bisa palseng potongan-potongan ini merguliknya wawong soleh wong sing wadih karo kusti oh ini kerembukan piyek itu duit sang menyakai harap ngopo wiskini bangun-bangunan sing gedi segi sempati mau ke pintu madep mulan madep ngertan madep ngalor macepi ngido duit kayaknya kono panganan kayaknya kono sayuran kayaknya kono diumum noong sak kota kabeh sing butuh apa-apa rini kali dikotok kono wong suki model kono bora kono bora kono bora sing cek toh nek jawab lahirnya niki wawong bangun-bangunan si kebaik duit kebaik panganan kebaik sayuran kebaik kabeh saban warga sing butuh nopo wai merono ora tahu pulang dengan tangan hampa mesti terpenuhi kebutuhannya bayar sekolah anaknya berubat anaknya nopo wai terpenuhi sampai waktu berjalan nikirola setahun dari kurang telung dino bisa orang-orang bopo bong bian yodwk kerembali keremen orang bopo biasa sampai dari siswa di ngido terakhir wakil terakhir wakiloru suami istri kirais oturu akhirnya ngelakon sampai dino yang ditentuk norola setahun tentang tanggal dino yang persis wakil duitnya seakan lewat sedino rong dino seminggu orang lorong ini bingung Bapak ngomorongin kanjeng Nabi saya takok segini kawes-kawes minggu biaya itu nganes yang salah wakil diwim upumalaikati ini ngasih ngakak nih ngorotang nabi nih pripon nabi ini menulis minggu apa yuk yuk nabi ini ngecewap aku kok yurung itu wahyu meneh sekogusti kusti Allahnya masih balik omong ke wain sampai walaupun sepulang saya ajit balik meneh pripon aku jurung itu pemberitahuan sekogusti Allah sampai telung bulan sampai akhirnya nabi niki wawain tok wahyu sekeng Allah Ta'ala eh anda nana aku isin kusti Allah Allah Ta'ala nih aku sampai matur aku isin ya sampai kuduji kok amanah Bondus yang tak kayak nolong nih kuah merguna kok berapa ribu hambaku yang tertolong perutnya yang lapar kebutuhannya yang akan tercukupi obat untuk penyakit keluarganya berapa ribu manusia yang tertolong karena amanah yang aku titipkan kepada dua orang-orang soalnya Allah mahammad Allah mahammad ngunuluh nek kepingin duitkin yang ngancani tengah lampu kubur yah wani rahimah kumullah ya sudah gantan jariah sedekah musik bukek nolong nih iseng terus bakal melu ngancani tengah aku kubur terus yang nomor lorong apa yang nomor lorong wa ilmu yuntafa ubi lu lah kurau statik deh aku yura kiai oh nek ilmu gak kudu kiai gak kudu ustad apa nek orang ustad orang kiai orang iseng ngajari wong lio daging enak orang iseng dadek ngawakmu uswah jadi contoh wong lio untuk meninggalkan kemaksiatan meninggalkan kezaliman berubah menjadi kebaikan itulah ilmu yuntafa ubi niku terus bakal dikulu sampai alam akhirat niku terus bakal madang nungkubur jumbar nungkubur ngoncoli naliko malengkat mungkar nanggir niki wau teko ngawak gado ngawak pecut niki wau arep ngajar ahlil kubur niki wau teko kabeh bondone sing di sedekah ke ilmu nasing diajar na wong lio nikunatai kabeh nikmat 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 nikrat nika jujito mau wong bing keren kobakal kere peneh rapopo bila khirgi raguopo suk nikmati Uragowo Opo Posen jika ngomong amal ibadai terakhir ini terkumpul di dalam yang ketiga kenapa? apapun yang disedekahkan anaknya apapun yang dikerjakan anaknya apapun yang diamalkan anaknya adalah satu bentuk birrul waliden mengikuti jalan orang tuanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka ini dikatakan anak yang soleh selalu mendoakan memohonkan ampun untuk kedua orang tu menungso sing pertama kali ngenano asmonekus di Allah tengku bengekulo panjemengganiku sintan wang tua menungso sing pertama kali buk deluk rukuk sujud jenggengat dikmeneteng alam dunia sintan wang tua menungso sing ngenano sing halal sing haram sing hak sing batil sintan wang tua baga ikatan kuat antara anak dengan orang tua ini yang menjadikan apa? yang menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh soleh ikhwanir rahimakumullah mari kenang terus jasa kedua orang tua kita ingat terus apa yang telah diperjuangkan orang tua kita untuk kita bukan sekedar memaras keringat bukan sekedar berjuang di panas matahari kehujanan bukan mereka mengandeng tangan kita di majlis-majlis taklim mereka mengandeng tangan kita di tpq-tpq al-quran mereka mengandeng tangan kita untuk apa? cium tangan dengan orang-orang yang soleh ini yang saat ini menjadikan kita duduk di tempat seperti ini ini yang saat ini kita selalu dilingkupi oleh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena setiap orang tua ketika dia terbangun di tengah malam sujud di hadapan Allah memohon kepada Allah meneteskan air matanya yang disebut nama anak-anaknya yang dimintakan bahagia kebahagiaan anak-anaknya yang dimaui sukses-kesuksesan anak-anaknya maka betul apa yang dikatakan Rasulullah SAW sungguhina celaka rugi siapa? manusia yang menemui kedua orang tuanya manusia yang mengenal menemui kedua orang tua di masa tuanya atau salah satu daripada mereka dia tidak masuk ke dalam surga subhanahu wa ta'ala bahkan Rasulullah SAW nyatakan aku berlepas tangan aku tidak memberi syafaat aku tidak akan melihat kelahdiyawil kiamah siapa? manusia anak-anak yang durhaga kepada kedua orang tuanya padahal khadirin lahimakumullah mudah-mudahan almarhum meninggalkan anak-anak yang soleh-soleha mudah-mudahan keluarganya dijadikan oleh Allah SWT keluarga yang baik sakinah mawaddah warahmah diberikan kesabaran diberikan syukur di dalam hatinya dan anak-anaknya mampu melanjutkan perjuangan kedua orang tuanya A'udhu billahi minash shawadhanirrazi bismillahirrahmanirrahim hamdulillah rabbil alamin hamdashyaqirin hamdanna'amin hamdanna'amah wa yugafi masjidah rabbana lakalhamdu kama yambaghili jalali wa tikal adhimi sultanik falakalhamdu hata tarzoh lakalhamdu iza radit walakalhamdu fa'tar ridho walakalhamdu ya rabbana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad al-fatihi lima uglik wal-khatimi lima sabak nasiril hak bilhak wal-hadi ila suratikal mustaqib wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miktarihi al-adhim ongo sarang-sarang mahasrapik firli bing tigo rabbik firli wa liwalidayya warhamhumma kama rabbayani saqira rabbik firli wa liwalidayya warhamhumma kama rabbayani saqira rabbik firli ya Allah ya rahmanu ya rahim ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Allah ya zal zalali wal ikram bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah cintai kedua orang tua kami ya arhamur rahimin yang ada di alam kubur ya Allah kau terima amal ibadahnya ya Allah kau ampuni dosa-dosanya ya Allah kau lapangkan kuburnya terangkan kuburnya ya Arab dan jangan kau adab mereka di alam kubur ya Allah jangan kau siksa mereka di alam kubur ya Arab karena mahasiat kami anak-anaknya ya Allah karena mahasiat yang dilakukan keluarganya ya Allah mereka telah mendidik kami ya Allah mereka telah mengenalkan kami kepadamu ya Allah mereka telah membawa kami ya Allah di dalam syariat nabiimu ya Allah maka kami mohon kepadamu ya Allah kumpulkan arwah beliau ya Allah bersama dengan hamba-hambamu yang salah ya Arab orang tua kami yang masih hidup ya Arab panjangkan umurnya panjangkan umurnya panjangkan umurnya panjang umur sehat taat kepadamu ya Allah karena keridu'anmu ya Allah ada di tangan orang tua kami ya Allah maka kami mohon ya Allah keridu'an mereka kepada kami ya Allah jadikan kami anak-anak ya Allah yang mampu memuliakan mereka ya Allah mampu membahagiakan mereka ya Arab mampu menjadikan mereka satu-satunya manusia ya Allah yang selalu kami perhatikan ketika berikan hidup di alam dunia ya Allah sebagaimana mereka memperhatikan kami di waktu kecil ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim kami mohon kepadamu ya Allah kalau apabila kau ambil ya Rah ambillah bihusnil khatima ambillah bihusnil khatima bihusnil khatima bihushnil khatima bihushnil khatima bihusha'ah min khairil bariyyah ya Allah Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-anfiyah wal-mu'afatan ta'imah fitin wa dunya wal-akhirah Allahumma inna nas'aluka selamatan fitin wa'afiyatan fil jasati wa berakatan fil umri syahatan fil jismi wa siatan fil rizki taubatan qabla al-maut syahadatan inda al-maut wa firatan ba'da al-maut wa hunan intesakarat il-maut wa najatah minna al-nar wal-afwa inta al-hisab wa amana minna al-adab wa nasibah minna jannah wa rizunan nadhara ilah wa sikil karim ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma inna nas'aluka rizuqa wal-jannah wa na'udhubika min syahatika wal-jannah ya Allah kami ingin ya Allah kelak berkumpul dengan keluarga kami ya Allah sebagaimana kami berkumpul di dunia ya Allah kami berkumpul ya Allah di bawah naungan syafat nabi mu ya Allah di bawah naungan syafat nabi mu ya Allah di bawah naungan syafat nabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mima yakhafu minka wa nakhafu mima la yakhafu minka bihormati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa hrusna bi'anika lathila tanam wa abnufna bi'kanafika lathila yuram wa rahmna bi'kudratika alayna waladuhlikna wa antasibatuna wa raja'una ya Rabb pandanglah kami ya Allah bi'ainnikar rahimah ya Allah pandanglah kami ya Allah bi'ainnikar rahimah ya Allah sehingga terlepas ya Allah semua kesulitan hidup kami ya Allah sehingga terlepas dari kami ya Allah semua penyakit-penyakit yang melanda kami ya Allah kau sembuhkan kami diantara kami yang sakit ya Allah kau lapangkan rezeki kami ya Allah yang sedang sempit ya Allah kau berikan ya Allah semua hajat-hajat kami ya Allah min hajatii dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah ya Allah Dihakki Rabbana haplana min aswatina Udhuryatina kura ta'ayyum Udhurnal mutakina imama Rabbana adina fi dunia hasanah Wa fi al-akhirati hasanah Wa kina azab al-nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam Wa alhamdulillah rabbil alamin Syiril A'udhu Billahi Sub indo by broth3rmax